Halo para sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan banyak rejekinya. Nah para sahabat, untuk video kali ini saya membeli anggrek, mainil, urayuan. Ini dikirim dari Kabupaten Nganjuk, para sahabat. Jadi perjalanannya 4 hari, terus karena saya kerja, jadi 5 hari di dalam dus ini ya para sahabat. Sekarang kita buka, para sahabat. Nah bagaimana kondisinya, anggrek di perjalanan yang agak lama. Nah sekarang kita buka, dan kondisinya seperti apa para sahabat? Jadi untuk anggrek, kalau yang bagus packingannya, nah sebelum dikirim, dikeringin dulu, ya pasti kuat ya para sahabat. Nah, sekarang kita lihat. Nah ini packingannya bagus ya para sahabat, ini dilakban tuh. Jadi anggreknya kalau disimpan seperti ini, dia tidak akan delosor ya para sahabat ya. Nah, nah ini packingannya cukup bagus. Nah para sahabat, sekarang kita buka ya. Aduh ini saya kelamaan, saya juga khawatir para sahabat nih. Aduh sayang para sahabat ya. Nah, alhamdulillah para sahabat nih, mendarat dengan sempurna ya para sahabat ya. Karena ini ada bunganya, tuh para sahabat, dan knopnya aduh mekar di dalam para sahabat ini. Tapi pengirimannya cukup oke, cukup bagus para sahabat nih. Nah, pengirimannya oke. Nah, bagus tuh. Ini ada knopnya. Nah, kapasnya menggunakan kapas. Kapas lembut seperti ini nih. Nah, penampakannya seperti ini para sahabat. Nah, setelah dibuka seperti ini, kita angin-anginkan dulu para sahabat ya. Nah, karena dapat dilihat akar-akarnya agak mengering para sahabat nih. Angin-anginkan dulu supaya beradaptasi dengan suhu yang ada di kita. Karena ini pot shopnya sudah penuh, dan kita akan pindahkan ke media yang baru. Nah, untuk bunganya cukup bagus para sahabat nih. Untuk bunganya kuning seperti ini. Nih, bunganya. Nah, lidahnya berwarna ungu. Nah, ini bagus. Saya sudah sediakan tempatnya. Tinggal kita pindahkan. Untuk sekarang, kita angin-anginkan dulu ya para sahabat ya. Bunganya cukup bagus. Nah, sekarang kita angin-anginkan dulu para sahabat nih. Nah, para sahabat, setelah anggrek kurang lebih 5 jam ini, agar suhunya beradaptasi ya. Kita siapkan media tanamnya, yaitu menggunakan arang. Tetapi, arang seperti ini, baiknya dilakukan proses sterilisasi dulu. Ada berbagai macam cara proses sterilisasi, yaitu bisa dengan menggunakan pungisida, pungisida organik, ataupun bisa direndam menggunakan air panas atau direbus ya para sahabat. Silakan, tergantung itu disesuaikan. Kalau saya, hanya dicuci saja dengan air mengalir, karena ini arang baru para sahabat ya. Saya coba ya pakai air mengalir saja. Pencuciannya. Agar si bubuk-bubuk hitamnya itu tidak rame dong kena tangan ya para sahabat. Jadi, harus dicuci bersih dulu. Disemprot dengan air mengalir, para sahabat ya. Nah, seperti ini. Juga untuk tempatnya, saya menggunakan ini para sahabat nih. Nah, sekarang kita pindahkan. Nah, para sahabat, sekarang kita buka dulu nih. Media tanamnya menggunakan apa. Nah, sopotnya kita buka dulu. Media tanamnya sudah penuh. Terlihat jamur putih, para sahabat. Nah, ini harus disterilisasi dulu ya para sahabat. Sebelum ditanam. Untuk proses sterilisasi ya cukup mudah. Ada berbagai macam cara ya para sahabat ya. Kalau saya selalu melakukan sterilisasi secara organik ya para sahabat. Nih, seperti ini. Ini akar yang naik ke atas karena di dalam sudah penuh, para sahabat. Nah, para sahabat, karena ini banyak jamurnya. Banyak terserang jamur. Jadi, media tanam dicopot semua ya para sahabat. Walaupun ada knopnya. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat saja nanti. Pasti akan berbunga kembali. Sekarang kita coba bongkar semuanya. Nah, para sahabat. Ini sayang sekali ya sedang berbunga. Karena ininya ditumbuhi jamur. Hawatinnya busuk akar. Sudah seperti ini. Sudah mencoklat seperti ini. Nah, sekarang ini saya buka semua media tanam. Kemudian kita cuci di air mengalir dulu ya para sahabat. Agar kotoran-kotoran debu-debu kecilnya pada turun ya para sahabat ya. Sekarang kita semprot. Nah, kotorannya cukup banyak para sahabat ya. Nah, jadi sebagian jamurnya juga bisa ikut kebuang para sahabat nih. Jika para sahabat mempunyai pungisida ya. Bisa direndam dengan pungisida. Ataupun jika mempunyai pungisida organik. Bisa disemprot juga dengan pungisida organik. Tapi bisa dilihat para sahabat. Apabila jamurnya terlalu banyak. Jadi harus pungisida yang bagus ya para sahabat. Yang bersentuhan langsung pungisidanya. Langsung membunuh pungi-punginya ya. Nah, para sahabat setelah seperti ini. Bisa direndam dengan pungisida. Ditiriskan dulu. Nanti disemprot dengan pungisida ya para sahabat. Pungisida organik. Menggunakan bawang putih para sahabat. Jadi, kalau saya membuat pungisida menggunakan bawang putih dan jahe. Silakan bisa dicoba ya para sahabat. Nah, sekarang ini kita tiriskan dahulu. Nah, para sahabat setelah dicuci seperti ini. Kita periksa, kita buangin akar-akar kempotnya ya para sahabat ya. Ini akar-akarnya tapi cukup bagus. Nah, ini akar kempot. Akar yang sudah tidak produktif ya para sahabat. Nah, buang-buangin saja. Karena ini tumbuh akar baru ya para sahabat ya. Nah, para sahabat setelah bersih seperti ini. Kalau saya biasanya merendamnya dengan pungisida organik seperti ini para sahabat. Ini bawang putih dan jahe. Kita rendam selama kurang lebih 2 jam ya para sahabat ya. Nah, setelah 2 jam seperti ini. Nah, ini kita rendamkan para sahabat. Kita rendamkan saja. Kurang lebih 5 menit ya para sahabat ya. Agar pungi-punginya hilang. Tapi, ini jangan satu kali. Kalau menggunakan pungisida organik para sahabat ya. Jangan satu kali. Tapi harus rutin beberapa kali. Beda halnya dengan kimia ya para sahabat. Kalau menurut saya. Nah, biarkan saja seperti ini. Kurang lebih 5 menit. Nah, para sahabat setelah 5 menit. Kita siapkan media tanam arang ini. Yang gede-gedenya di bawah. Agar porosnya bagus. Kita siapkan saja seperti ini. Kemudian kita angkat. Nah, para sahabat kita campur sedikit akar-akar-akar ya. Agar kelembabannya terjaga. Jangan menutupi akar atasnya para sahabat. Jadi, saya simpan di bawah seperti ini. Awas akar-akar barunya rusak para sahabat. Jadi, harus agak hati-hati ya. Nah, para sahabat. Sudah selesai segini saja. Menggunakan media arang. Mudah-mudahan tumbuh. Jangan dulu dijemur, para sahabat. Masih proses adaptasi ya, para sahabat. Nah, mungkin sekian para sahabat. Kalau ada kritik maupun saran, bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.